Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari mempersiapkan ibadah pada minggu ini dengan masing-masing di dalam hati berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga, engkau maha baik, engkau maha sempurna. Engkau adalah penciptanan bumi serta isinya yang senantiasa kami puji dan kami sembah. Perkenankan kami bersyukur pada hari ini. Kami ndak memuji Tuhan. Kami ndak akan melaksanakan ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan pimpin dari awal hingga akhirnya di dalam pimpinan dan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus menilai ibadah pada saat ini. Kita buka dengan menguji nama Tuhan dari hitung jemaat nomor 1. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. 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 Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dirim dizer Terima kasih Sumber pertolongan kita adalah Tuhan Yang menjadikan mawit dan buruh Tuhan adalah setia dan tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapak Dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai Buka Saudara sedang cuma Tuhan yang terkasih dipersilakan kembali Bapak-ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Ibadah pada hari ini akan dibimbing dengan firman Tuhan Yang diambilkan dari surat Filipi pasal 3 ayat 10 sampai dengan 12 Yang demikian firman Yang berkendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya Dan persekutuan dalam penderitaannya Dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati Bukan seolah-olah Aku telah memperoleh hal ini Atau telah sempurna Melayakan aku telah mengejarnya Kalau-kalau aku dapat juga menangkapmu Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus Amin Bapak-ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Naks pemimpin ini Mari kita tanggapi bersama-sama dengan memuji nama Tuhan Dari Kidung Cemaat nomor 188 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 Alhamdulillah Terhadap sesama umat manusia Namun Bapak Dalam kerajaan surga Kami belum bisa Menjalankan semua itu Dengan sempurna Kami mohon pengamunan Di hadapan Tuhan Terima kasih Bapak di surga Di dalam nama Allah Bapak Putra Dan Lord Kudus kami berdoa Semua yang terkasih Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan Allah tidak membiarkan Hidup umatnya Senantiasa berkecil Di dalam dosa Tetapi Tuhan memberikan Berita negra Berita negra diambilkan Dari kitab surat Yesus Pasal 1 Ayat 9 sampai dengan Ayat yang ke-12 Yang demikian Sebab ia telah menyatakan Rahasia Kepada kita Sesuai dengan Rencana kerelaan Yaitu Rencana kerelaan Yang dari semua Telah ditetapkannya Di dalam Kristus Sebagai persiapan Sebagai persiapan Kegenaman Waktu untuk mempersatukan Di dalam Kristus Sebagai kepala Segala sesuatu Baik yang di surga Maupun yang di bumi Aku katakan Di dalam Kristus Karena di dalam Ialah Kami mendapat Bagian Yang dijanjikan Kami yang dari Semula ditentukan Untuk menikmati Bagian Itu Sesuai dengan Maksud Allah Yang di dalam Segala sesuatu Bekerja Menurut Keputusan Kegendahnya Supaya kami Yang sebelumnya Telah menang Harapan Pada Kristus Boleh menjadi Puji-pujian Bagi Kemuliaannya Semangat yang terkasih Di dalam Tuhan Yesus Kristus Bertolong-tolonglah Menjaga Nugerah Allah Demikianlah Kita akan Memenuhi Hukum Kristus Semangat yang terkasih Di dalam Tuhan Yesus Kristus Undang berdiri Mari kita bersama-sama Memuji nama Tuhan Menanggap Berita nugerah ini Dengan Memuji nama Tuhan Dari PKJ Nomor 153 Tuhan Yesus Kristus Perikoran Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Inikan Selamat Kasih ke dunia, rahmat dan damai cekera Dari Allah Bapak dan Kristus Yesus Tuhan kita Menyertai Engkau Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita turun kepala, kita berdoa Ya Bapak, segala tulisan yang telah mengilhamkan kepada kami Jadikanlah itu bermanfaat untuk mengajar kami Untuk menyatakan kesalahan dan kesalahan kami Untuk memperbaiki lakuannya Dan untuk mendidik kami dalam kebenaran Yesus Kristus Di dalam kehidupan sehari-hari Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Kami berdoa Amin Shalom Bapak Ibu sudah telah yang dikasih Tuhan Sungguh anugerah yang tidak terukur Yang diberikan oleh Allah Kepada kita sebagai orang percaya Kalau hari ini kembali kita Masih diperkenankan ke Tuhan Untuk dapat bersekutu Berjumpa satu dengan yang lain Menikmati sukacita Bahkan merayakan Bagaimana kemenangan Tuhan Yang terus kita rayakan Baik secara pribadi Setiap saat dan waktu Dan bersama-sama Setiap hari minggu Meskipun hari ini Kita masih Dipaksa oleh keadaan Karena situasi yang Kurang mendukung Jika kita bersama-sama Berkat atap bukan Tetapi Tidak Menghalanginilah Atau dapat bersekutu dengan Tuhan Di dalam Ibadah Mari kita Mengenangkan Firman Tuhan Yang disajikan Koleh Sinode Dalam merangka Perlayakan Pasca Dan Pernakosta Dan hari ini Masuk dalam Minggu Pasca Yang ketiga Kita buka Di dalam Injil Yohanas Pasal 21 Ayat 1 Sampai Ayat 14 Saya akan Bacakan Untuk kita Semua Yesus Menampakkan Diri Kepada Murid-muridnya Di Pantai Danau Tiberias Kemudian Yesus Menampakkan Diri Lagi Kepada Murid-muridnya Di Pantai Danau Tiberias Dan Ia Menampakkan Diri Sebagai Berikut Di Pantai Itu Berkumpul Simon Petrus Thomas Yang disebut Didimus Nathaniel Dari Kana Yang Di Galilea Anak-anak Sepideus Dan Dua Orang Muridnya Yang Lain Kata Simon Petrus Kepada Mereka Aku Pergi Menangkap Ikan Kata Mereka Padanya Kami Pergi Juga Dengan Engkau Mereka Berangkat Lalu Naik Ke Raffi Tetapi Malam Itu Mereka Tidak Menangkap Apa-apa Ketika Hari Mulai Siang Yesus Berdiri Di Pantai Akan Tetapi Murid-murid Itu Tidak Tidak Tahu Bahwa Itu Adalah Yesus Kata Yesus Kepada Mereka Hai Anak-anak Adakah Kamu Punya Laut Tau Jawab Mereka Tidak Ada Maka Kata Yesus Kepada Mereka Tebarkanlah Jalan Di Sebelah Kanan Merah Maka Akan Kaman Oleh Lalu Mereka 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 Dan Mereka Tidak Dapat Menariknya Lagi Karena Banyaknya Ikan Maka Murid Yang Dikasih Yesus Itu Berkata Kepada Petrus Itu Tuhan Ketika Petrus Mendengar Bahwa Itu Adalah Tuhan Maka Ia Menggunakan Pakaian Sebab Ia Tidak Berpakaian Lalu Terjun Kedalam Danau Murid Murid Yang Lain Datang Dengan Merah Karena Mereka Tidak Jauh Dari Darat Hanya Kira-kira Dua Satu Sata Saja Dan Mereka Mengelajalah Yang Penuh Ikan Itu Ketika Mereka Tiba Di Darat Mereka Melihat Api Arang Dan Di Atas Ikan Dan Roti Kata Yesus Kepada Mereka Bawalah Beberapa Ikan Yang Baru Kami Tangkap Itu Simon Petrus Naik Ke Perahu Lalu Mengelajalah Kedalam Penuh Ikan Besar 153 Ekor Banyaknya Dan Sungguh Bunuh Sebanyak Itu Jalan Itu Tidak Koyak Kata Yesus Kepada Mereka Marilah Dan Sarapan Tidak Ada Di Antara Murid Murid Itu Yang Berani Bertanya Kepadanya Siapakah Engkau Sebab Mereka Tahu Bahwa Ia Adalah Tuhan Yesus Maju Kedepan Mengambil Roti Dan Memberikannya Kepada Mereka Demikian Juga Ikan Itu Itulah Ketiga Kalinya Yesus Menampakkan Diri Kepada Murid Murid Sesudah Ia Bangki Dari Antara Orang Mati Kemudian Pembacaan Hirman Tuhan Berbahagialah Kita Yang Terus Setiap Membaca Merlukan Lalu Melakukan Firman Itu Dalam Kehidupan Sehari Hari Sudara Yang Dikasih Tuhan Dari Bacaan Ini Tema Yang Diangkat Dia Yang Telah Bangkit Membangkitkan Kita Dia Yang Telah Bangkit Membangkitkan Kita Sebelum Kita Lebih Lagi Untuk Mendengar Langkaian Dari Penjabaran Tekst Yang Kita Baca Sesah Sebenarnya Sebuah Pertanyaan Untuk Kita Saat Ini Siapa Dari Antara Kita Yang Tidak Pernah Punya Masalah Pasti Semua Kalau Tanya Itu Jawabannya Adalah Semua Pasti Punya Kenapa Setiap Waktu Berjalan Akan Dilarumi Dan Akan Mengingatkan Sebuah Kenangan Baik Itu Kenangan Yang Magis Maupun Kenangan Yang Pahit Dan Semua Bisa Terekam Semua Bisa Deringat Juga Sebagian Tidak Dapat Deringat Karena Sebuah Keterbatasan Kita Menampung Sebuah Informasi Tetapi Setidaknya Di antara Kita Semua Punya Masalah Baik Masalah Yang Menyumamati Kita Bahkan Masalah Itu Seringkali Membuat Kita Lemah Tetapi Pada Hari ini Bapak Ibu Sudara Yang Dikasih Tuhan Dalam Melakukan Kita Melaksanakan Persebutuan Di dalam Kebaktian Di keluarga Kita Masing-masing Kita Diajak Bersama Untuk Membanyakan Bukan Berarti Ini Sebuah Akhir Dari Segala Persebutuan Yang Ada Tetapi Justru Kondisi Ini Mengajak Kita Untuk Dapat Menemukan Merefleksikan Hidup Bagaimana Persebutuan Yang Sejari Bagaimana Ibadah Yang Sesungguhnya Bagaimana Kita Berjumpa Dengan Allah Dalam Keluarga Kita Inilah Kesempatan Untuk Kita Bersama Dapat Memakna Bagaimana Sudara Sudara Kalau Tadi Dalam Bagian Awal Bahwa Kita Punya Masa Lalu Baik Untuk Kelang Baik Untuk Pengalaman Yang Menyenangkan Tetapi Ketika Kita Mengaku Percaya Dalam Kristus Memulai Sesuatu Yang Bara Nah Pada Teks Yang Kita Baca Kalau Kita Perhatikan Di Ayat 14 Ternyata Murid-murid Juga Memiliki Masa Lalu Yang Kurang Baik Dalam Mengirim Tuhan Terbukti Apa Ketiga Kalinya Yesus Menjumpai Para Murid Setelah Ia Bangkit Ini Menandakan Bahwa Kedegilan Hati Bahwa Para Murid Secara Khusus Manusia Secara Umum Cenderung Mengandarkan Logikanya Cenderung Hanya Mengandarkan Kulah Pikirnya Cenderung Hanya Mengandarkan Kemampuannya Kenapa Sampai Tiga Kalinya Murid-murid Masih Belum Dapat Memahami Siapa Yesus Yang Sejati Siapa Yesus Sesungguhnya Yang Pertama Yesus Hadiri Ketika Thomas Tidak Ada Dalam Luwannya Lalu Yang Kedua Ketika Thomas Ada Untuk Membuktikan Bahwa Thomas Harus Percaya Meskipun Tidak Melihat Dan Kali Ini Mereka Dalam Kondisi Mengalami Setuah Keterpurukan Secara Total Dan Ini Pun Yang Seringkali Dalam Semua Tanpa Terkecuali Masuk Kauhan Percaya Ketika Mengalami Perumuran Hidup Yang Begitu Berat Ketika Kehidupan Perjalanan Kehidupannya Diperhadapkan Dengan Sebuah Situasi Yang Tidak Seperti Yang Diharapkan Cenderung Kembali Kepada Masalah Atau Dan Kembali Kepada Kehidupan Lama Maka Tidak Eran Kalau Kita Masih Jumpai Orang Yang Secara Kehidupannya Kita Anggap Lebih Dewasa Secara Lohani Bahkan Sudah Melayani Ketika Diperhadapkan Dengan Masalah Keluar Dari Mulutnya Mas Lalu Saya Terus Juga Keras Saya Punya Mas Lalu Yang Kelam Apapun Saya Berbuat Seperti Itu Dan Ini Juga Selingkali Mas Terjadi Artinya Bahwa Tidak Seorang Pung Dari Kita Yang Mampu Untuk Tidak Mengalami Keteterburukan Tetapi Dalam Keteterburukan Itu Hal Apa Yang Sedang Diajarkan Oleh Sejalan Kebangun Tanya Bahkan Ketika Ia Menjumpai Pada Murid Pada Kali Yang Ketika Ini Adalah Untuk Menyemangati Untuk Mengembalikan Semangat Bahwa Tuhan Yang Dia Sembah Di Dalam Yesus Kristus Adalah Tuhan Yang Hidup Tuhan Yang Mampu Melakukan Sebuah Perkara Di Luar Batas Kemampuan Manusia Bahkan Tidak Terukur Oleh Kekuatan Manusia Ini Yang Penting Untuk Kita Dapat Mahami Bersama Bahwa Sudah Di dalam Menjalan Hidupan Kekuatan Kita Bahwa Iman Kita Dalam Kristus Benar Apapun Tiap Orang Katakan Tentang Yesus Biar Tapi Yang Perlu Adalah Bagaimana Kita Terus Mengimani Bahwa Pengharapan Kita Dalam Dia Tidak Tidak Beli Ini Yang Perlu Kita Pahami Bersama Kecenderungan Manusia Adalah Kembali Ketika Mengenai Masalah Kehidupan Ramai Seperti Ramai Terbukti Ketika Mereka Ada di Pantai Danau Tiberias Kita Kenal Siapa Petrus Ia Adalah Seorang Ahli Penangkap Ikan Maka Dikatakan Ketika Melalui Seperti Terbukan Saya Tidak Tahu Alasannya Mengapa Mereka Kembali Dalam Kehidupan Lama Menjadi Penjala Ikan Apakah Memang Kehabisan Stop Pantai Karena Terjadi Pembatasan Lockdown Tetapi Tentu Bukan Seperti Itu Bapak Ibu Sudara Karena Harap Orang Yang Ia Idolakan Membela Bangsanya Ternyata Tidak Seperti Yang Ia Pikirkan Tapi Justru Lebih Daripada Ia Katakan Saya Mau Pergi Aku Pergi Menangkap Ikan Lalu Menurut Ia Ikut Demikian Juga Dalam Kehidupan Kita Sering Kali Kita Masih Terpancing Untuk Ikut Ikutan Atau Yang Sering Kita Dengan Elayu Rubuh Rubuh Gedah Kalau Iman Kristen Hanya Elayu Rubuh Rubuh Gedah Iman Kristen Tidak Menangkap Suruh Rubuh Mumu Menangkap Tidak Bisa Secara Pribadi Bapak Ustaz Mereka Kembali Pada Kehidupan Lama Menangkap Ikan Mengapa Saya Katakan Petrus Ahli Menangkap Ikan Dia Perginya Pada Malam Hari Karna Ikan Kalau Dalam Penelitian Berkumpul Atau Sedang Melakukan Aktivitas Di Malam Hari Yang Tepat Tetapi Realitanya Bapak Ibu Saudara Ternyata Secara Logika Menurut Ukuran Bahkan Kebiasaan Mereka Harusnya Dapat Banyak Tetapi Justru Sepanjang Malam Mereka Tidak Mendapatkan Apa-apa Hanya Lelah Tapi Hal Yang Menarik Dari Bagian Ibu Bapak Ibu Saudara Dalam Kaya Itu Yesus Membalikan Konsep Berpikir Mereka Bahwa Mengharapan Mereka Tidak Siasa Di Dalam Kristus Ketika Pagi Sudah Tiba Yesus Sampaikan Dan Memanggil Mereka Dengan Sampangan Yang Bitu Dekat Hai Anak Anak Ada Kau Kau Lalu Mereka Dengan Nada Yang Datang Lalu Juga Tidak Tahu Kau Ada Tuhan Yesus Tidak Ada Kalau Memang Tidak Dapat Ikan Apakah Yesus Tidak Tidak Itu Sebetulnya Yesus Tahan Tetapi Pertanyaan Ini Bisa Dimakmai Dalam Keberadaan Komisi Kita Al-Selam Yang Tuhan Mau adalah Sebuah Pengakuan Sebuah Kejujuran Bahwa Kita Memerlukan Pihak Nah Ketika Mereka Menyatakan Tidak Ada Maka Yesus Katakan Terbarkanlah Jangan Secara Logika Itu Tentu Membuat Mereka Berpikir Atau Bahkan Membuat Mereka Tidak Nyaman Sepanjang Malam Kami Tidak Mendapat Apa Apa Apakah Pagi Hari Atau Siang Hari Kami Harus Menebar Jangan Tetapi Hal Ini Pula Yang Yesus Lakukan Yesus Membalikan Kenyataan Mereka Kepada Karya Dan Kuasa Tuhan Ketika Berjumpa Dengan Mereka Dan Mereka Tunggu Tata Dan Hasilnya Adalah 153 Ekor Besar Tetapi Tidak Dan Situ Murid Yang Kasih Yohanes Menyampaikan Kepada Tuhan Itu Tuhan Itu Guru Petrus Yang Memang Teman Ramainya Begitu Kuat Tidak Mau Berbikir Panjang Yang Memakai Pakai Lalu Terjun Terjun Memang Mengapa Kok Harus Desebut Dan Tidak Berpakaian Tentu Ini Bukan Soal Yang Teologis Tetapi Menyakut Sebuah Soal Psikologis Orang Yang Terlalu Memiliki Beban Yang Berat Mengalami Kekautan Yang Begitu Luar Biasa Hampir Hampir Tidak Memikirkan Kondisi Dirinya Bahkan Mungkin Sampai Makan Tidak Terpikirkan Apalagi Yang Sedang Putus Cinta Begitu Rasanya Perikmatik Kenapa Harapannya Tapi Hari Ini Petrus Kembali Bahas Semua Murid Diingatkan Bagaimana Tuhan Berkari Ikut Bapak Ibu Sudara Dia Yang Telah Bangkit Membangkitkan Kita Artinya Bahwa Dari Kebangkitan Yesus Membuktikan Bahwa Dia Menang Dia Menang Dari Mel Mengembalikan Kepercayaan Pak Murid Bahkan Kita Pada Saat Ini Mengapa Pak Thomas Tidak Ada Pada Waktu Yesus Pertama Kali Menampakkan Dia Mengajar Kepada Kita Yang Kita Harus Menuntut Segala Sesuatu Tuhan Kita Buktikan Harus Bisa Diukur Dan Harus Bisa Disentuh Lalu Ketika Kedua Kali Juga Tuhan Mengajarkan Bahwa Ilmu Mengetahuan Seperti Apapun Harus Tunduk Kepada Iman Percaya Kita Lalu Ketika Perjumpaan Yang ketiga Bahwa Kebiasaan Manusia Atau Kita Seringkali Sulit Untuk Mengingat Karya Tuhan Ketika Kita Sudah Mengetahuan Sulit Untuk Kepada Tuhan Dan Mengantungkan Hidup Kepada Tuhan Dan Ini Yang Keparan Luka Tapi Hari Ini Mari Kita Belajar Bagaimana Kita Dapat Kuat Terus Ada Dalam Tuhan Adalah Kujinya Bagaimana Kita Mengingat Karya Tuhan Yang Sudah Diberikan Persembahan Kita Dengan Tuhan Yang Sudah Terjadi Ingan Karya Apa Yang Sudah Diberikan Atau Sudah Lakukan Dalam Setiap Hal Bahkan Yang Tidak Mungkin Kita Ternyata Kita Mampu Lalu Bersama Dengan Tuhan Mari Kita Atau Kalau Kita Tarik Dalam Wadah Kristen Mengapa Wadah Kristen Bisa Bisa Terjadi Percelain Karena Tidak Mampu Melihat Hal Baik Dalam Perjalanan Dari Pada Mata Mereka Hanya Persoalannya Mereka Lihat Ini Yang Menjadi Mengapa Tidak Sedikit Juga Orang Yang Dari Imannya Ternyata Kristus Karena Mereka Tidak Mampu Melihat Bagaimana Karya Pernyata Itu Dan Mereka Digoyang Melihat Persoalan Yang Ada Hari ini Bapak Sudah Melalui Kisah Para Murid Yang Juga Menjadi Pembelajaran Dan Ketika Setelah Kali Para Murid Berjumpa 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 Dengan Yesus Mereka Mereka Menjadi Pengikut Kristus Memberitakan Kabar Baik Ke Seluruh Dunia Hingga Pada Saat Ini Kita Bisa Percaya Tidak Lain Adalah Karena Buat Dari Pemulitan Yang Terjadi Maka Kita Sebagai Orang Percaya Sebagai Pelayan Juga Tidak Boleh Berhenti Cukup Sekali Ketika Menasehati Menggembalakan Atau Memotivasi Warga Jemaah Atau Barat Bila Lain Yang Sedang Berhenti Perlukan Perlukan Berulang Seperti Yang Yesus Lakukan Supaya Semangat Betul Tumbuh Dan Mereka Yang Mendapat Penyimangan Baru Mereka Yang Mendapat Pemuliah Itu Dapat Melakukan Panggilan Kiranya Firman Tuhan Ini Terus Memberikan Kekuatan Bagi Tuhan Menginspirasi Kita Untuk Terus Mengalami Pembaluan Dan Kita Semakin Kuat Di Dalam Mengikut Tuhan Tuhan Memberikati Kita Berdoa Atas Segala Firman Yang Kami Dengar Kiranya Tuhan Terus Memberikan Kekuatan Kepada Kami Semua Sebagai Pengikut Tuhan Dalam Nama Yesus Kristus Kami Berdoa Amin Sebelum Kita Masuk Dalam Doa Safa Mari Kita Responi Firman Tuhan Ini Dengan Menaikan Ujian Dari PKJ 255 Dari Dari Terima kasih. Terima kasih. Kita berdoa, Allah sumber rahmat, Allah yang terus setia melayani dan memberikan kasih kepada kami, ajar kami untuk terus tunduk terhadap panggilanmu, ajar kami untuk terus hormat, bahkan tak akan setiap pendanaan oleh Bapak. Bapak dalam perjalanan kehidupan, seringkali kami juga dapat tidak setia, atau bahkan seringkali kami juga mau lari dari panggilan Tuhan sebagai orang percaya. Tapi hari ini Tuhan, melalui firmanmu, kami ditegur, kami diingatkan. Agar kami jangan sampai berulang-ulang, Tuhan ingatkan, Tuhan tegur. Agar iman percaya kami tetap kokoh dan kuat di dalam Tuhan. Saat ini Tuhan, dalam kondisi yang sebatas-batas, bahkan kami dibatas oleh keadaan, biarlah kami tetap dapat bersekutu bersama, kami tetap dapat memuliakan Tuhan, bersama dengan keluarga, bahkan melalui media yang dapat kami menggunakan, biarlah ini menjadi salangan perpanjangan tangan Tuhan, untuk mewartakan kabar syukah-syukah itu. Bapak di syukah, kami saling menyerahkan bangsa negara kami di dalam tangan kuasa. Kiranya Tuhan, terus campur tangan, pergumulan kami yang sedang kami hadapi, tentang virus yang mewabat di bangsa ini. Tuhan bergeranya memampukan semua pihak yang ambil bagian, untuk mengatasi agar dapat memampukan hikmat kebijaksanaan, bahkan solusi, serta penangkal dari virus korona. Pakai pemerintah kami, berikan kebijaksanaan, hikmatnya daripada Tuhan, di dalam mengambil keputusan dan kebijakan. TNI Polri yang juga bekerja keras, bahkan semua tim medis, bahkan semua aparat, dan semua warga masyarakat. Kiranya Tuhan berhati, Tuhan menutupi hatinya, agar tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain. Dan kami dapat tolong-molong, untuk melawan virus ini. Karena persoalan ini adalah persoalan bersama, di setiap bangsa yang saat ini, juga mengalami pergumulan yang sama. Kami percayakan dalam tangan kuasa, Tuhan. Biar akhirnya bangsa kami dapat melalui masa sulit ini. Dan dapat belajar dari dalamnya. Bahkan, kalau ada beberapa pihak yang mengambil kesempatan, dalam kesulitan ini, Tuhan menutupi hati dan pikiran mereka, agar berbalik dan bertubat kepada Tuhan. Kalau ada pihak yang ingin mengacaukan, merusak keuntungan, kesejahteraan bangsa ini, Tuhan menutupi hati dan pikiran mereka. Saudara-saudara kami yang saat ini mengalami, kegalauan, kesepian, bahkan kita butuhkan, Tuhan yang ingin mengalami dan memulihkan. Dan kami menyerahkan gereja buku, yang ada dengan bangsa ini. Agar dapat berganda dengan kami, tidak membedakan satu dengan yang lain. Bahkan, agar kami tidak mencantung satu dengan yang lain, biarlah kami tetap mengagumkan, memberitakan Kristus, bukan denominasi kami ya Bapak. Tuhan, akhirnya mematkan orang percaya, agar dapat memperintahkan kita berbaik, melalui tindakan nyata, dalam kondisi sulit. Secara khusus, kami juga berdoa baik untuk PGD, bahkan GKSPS dalam panggilannya di empat provinsi. Secara silomal-pera, kita memberkati, semua para masjidis pimpinan sinode, masjidis pimpinan klasis, bahkan masjidis pimpinan jemaah. Tuhan berperafi, agar kita hanya, kami juga melaksanakan, dan tunduk atas edaran dan pening, pemerintah kami. Semua yang kami percaya dalam tangan puasamu Tuhan, biar akhirnya, kami menjadi berkat, bagi sesama kami, di mana Tuhan tempatkan. Cara khusus di KSPS, Bujang, kami percaya dalam tangan puasamu, biar kami memberkati, agar akhirnya, Tuhan pakai, dalam karya, dan nisamah. Bapak, akhirnya Tuhan juga memberkati, para pelayan, baik peratua, JTN, dan pendeta, para komisi, dan semua, yang ada bagian dalam pelayanan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati, semuanya kami percaya dalam tangan puasamu Bapak. Semua, usaha pekerjaan buat kecemaat, kami percaya dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan memberkati. Yang sudah waktunya berumah, Tuhan berkati, agar Tuhan sejaga pasang hidup, yang sepatutnya takut akan Tuhan. Yang membutuhkan pekerjaan, karena Tuhan buka peruang pekerjaan baru bagi mereka. Dan yang berulang-ulang, biarlah kiranya Tuhan berkati, pertama manusia mereka. Karena anak-anak yang studi, kiranya Tuhan memberikan kecerdasan, kepada mereka mereka. Ya, setiap bertumbuh secara fisik dan iman, kami serahkan dalam tangan puasamu, membutuhkan peranan tua untuk menjadiknya, di dalam laku akan minta. Kami menyerahkan, seluruh kehidupan kami, sepenuhnya dalam tangan puasamu. Yang menangkut atas dosa, bersama pelanggaraan kami, dalam nama Yesus Kristus, yang sudah mengajar Tuhan Bapak kami, yang ingin ucapkan bersama-sama. Bapak kami yang di surga, diguruskanlah namamu, datang ke kerajaanmu, jadilah hendak yang dibuni, seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan amunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami ingin mengampung oleh yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena kelahan punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak ibu saudara, yang dikasih Tuhan, kita telah diberkati melalui firman Tuhan, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan, dan saat kita mengumpulkan persembahan, terdapat dalam kitab Yesaya, pasal 12, ayat 1 sampai ayat 6, demikian firman Tuhan, Pada waktu itu, Tuhan akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu, ya Tuhan, karena sungguhmu, engkau telah burka terhadap aku, tetapi burkamu telah surut, dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah, itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak kebetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku, dan masyukuku, ia telah menjadi keselamatanku, maka kamu akan menimba air dengan gigi lain, dari mata air keselamatan. Pada waktu itu, kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggilah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masukkanlah bahwa namanya tinggi lubut, bermasyurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia, baik tak hal ini diketabui, di seluruh bumi, berserulah dan bersorak-sorailah, hai produksion, sebab yang manus ala Israel agung, di tengah-tengah. Mari sambil bersembahan dikumpulkan, kita ingin dengan menaikan ujian, dari pelengkap di Kecmaat 146. Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton